Oke Boy, balik lagi sama gue Lirais di channel vela terlekap dan terupdate, apalagi kalo bukan di HSR Will. Nah, di episode kali ini, bingung kan lu ngeliat kameranya kesana? Makannya pake dua kamera. Aduh, coba nih, tolong nih Pak Suriady ya. Pak Suriady, Pak Endra, ini tambahin lagi satu kamera. Kameranya sebenernya ada dua, cuma karena sekarang kita udah timunya punya dua, jadi masing-masing satu. Oh, sayang banget, harusnya pas nih, ada dua nih. Kalo kayak kita di J99XR tuh kameranya ada empat. Empat? Ada empat. Wah, luar biasa. Sama ini sistemnya udah semua udah terbaik nih. Jadi ini, sekarang kalian lagi berada di J99XR. Yoi, kita lagi nyobain lagi numpang studio podcast. Numpang studio podcastnya. Oke, mas Akbar. Apa? Kan katanya baru beli mobil ya. Katanya kan? Tadi kan baru ganti velg ceritanya. Iya kan, katanya kan tapi? Iya juga. Salah ngomong deh. Gak, gak salah. Katanya baru beli mobil. Mobil apa sih? Jadi, sebenernya baru beli mobil tuh Lancer EX tahun 2010. Lancer EX tahun, berarti udah hampir 11 tahun dong mobilnya? Udah 11 tahun mobilnya. Oke. Kenapa alasannya beli mobil itu? Ya, karena awalnya sih memang gak pengen beli mobil Jepang ya. Awalnya memang kita pengen beli mobil Eropa. Tapi, tiba-tiba ngelihat dan kondisinya yang sangat bagus, ya kita beli aja jadinya. Kondisi mobilnya masih bagus? Kondisi mobilnya masih sangat bagus. Masih kayak baru. Jadi, kayak beli mobil bekas tapi rasanya mobil baru. Oke. Nah, berarti alasan utamanya beli mobil itu hanya karena kondisinya aja? Hanya karena kondisinya. Di luar daripada itu misalnya kayak memang, oh Lancer EX GT ini punya sesuatu yang berbeda atau apa segala macem. Ya, kalau mau dibilang yang pertama kondisinya, yang kedua itu mobil Lancer EX itu tuh gak pasaran. Jadi, jarang banget ditemuin di jalan. Nah, ya salah satunya adalah, ya kita jarang lah ngelihat. Kayak, lo pernah gak lihat Lancer EX di jalan? Satu dua mungkin. Satu dua ya. Dan paling sering pasti dipakai sama polisi. Iya bener. Nah, pada saat itu kan mobil itu dipakai sama beberapa polisi lah. Salah satu mobil yang lumayan dipakai banyak sama polisi. Tapi, abis itu Lancer EX itu tuh jarang beredar. Karena juga memang di produksinya juga gak banyak. Yang dijual di Indonesia pun juga gak banyak. Jadi, selain beli mobil karena kondisinya, faktor rare-nya pun juga dipikirin. Memang sih bukan mobil yang rare-rare banget, masih bisa dicari. Cuman, mau cari di mana kondisi mobil yang masih segar. Oke. Terus, selain itu keunggulan dari Lancer EX GT ini apa sih? Keunggulan ya. Kalau secara personal sih ngelihatnya, yang pertama itu kan mobilnya 2.0. Di mana mesinnya juga MyFact. Ya pada saat itu MyFact juga teknologi yang baru ya. Kalau lo gak tau MyFact tuh kayak VVTi-nya Toyota. Iya, iya. Atau kayak VTEC-nya Honda. Nah, ya itu aja sih sebenarnya. Karena ada teknologi mesin yang baru juga pada saat itu. Ya mungkin belum pernah nyoba juga. Gue pribadi belum pernah nyoba, jadi sekarang kita mau cobain juga. Oke. Sebenarnya sih lebih ke buat adik gue sih. Bukan buat lo tapi. Oke. Adik lo kan adik gue juga ya. Ini podcast macam apa ini. Oke. Terus, mau nanya lagi. Berarti masih worth it? Beli mobil let's say tahun 10 tahun. Ini kan itungannya udah 11 tahun ya dari 2010 ke 2021. Masih worth it gak sih beli mobil second yang udah umurnya tuh hampir 10 tahun lebih? Kalau emang masih worth it, Mas Akbar punya gak sih? Kayak tipsnya apa kalau kita mau beli mobil yang udah hampir 10 tahun lebih gitu loh. Sebenarnya kalau mau dibilang worth it atau enggak. Balik lagi dari kondisi mobil yang diambil. Ya kan? Kalau misalnya kita bilang masih worth it atau enggak. Kalau mobilnya kondisinya masih kayak baru ya worth it banget. Dan kalau misalnya kondisi mobilnya yang udah gak layak pakai ya gak worth it banget. Gitu. Balik lagi. Ya pilihannya adalah sebenarnya gini. Dengan budget 200 juta. Ada beberapa banyak pilihan mobil. Kemarin juga gue sempet bikin konten. Ya mungkin teman-teman kalau mau lihat bisa ke YouTube gue disitu ada kontennya pilihannya apa aja. Ya waktu itu ada pilihannya Audi A4. Ada Camry dan ada Nissan Teana juga. Ya Nissan Teana juga memang jarang juga sih. Teman pada saat itu ngelihatnya kayaknya hatinya lebih ke Lancer deh. Dengan kondisi yang lumayan bagus gitu. Oke terus tadi ada tips sendiri gak sih? Kalau misalnya mau cari. Misalnya kayak budgetnya terbatas nih 200 juta kan kalau mobil baru tuh. Kita bisa dapet kayak mobil Lio. LCGC. LCGC. Ya bener bener. LCGC itu gak salah. Brio-brio juga yang RS nya 200 juta. Iya ya. LCGC itu gak salah. Gue gak pernah bilang kalau beli mobil LCGC itu salah. Gue beli kok. Gue punya kok mobil Lio. Mobil Lio itu adalah mobil LCGC. LCGC itu apa sih? Mungkin banyak orang yang gak tau. Low Cost Green Car. Yang dimana ekonomik ya kan udah pasti dan irit. Iya. Dan ramah lingkungan pastinya. Kenapa akhirnya gue memilih itu? Jadi karena gue itu tipikal yang gak mau pasaran. Gak mau dilihat banyak juga. Justru harus bikin sesuatu yang berbeda. Ya salah satunya yang berbeda ya LCGC 2.0 ini. Oke. Nah tips tadi ya. Kita bicara tips. Yang pertama ya. Sebenernya ngelihatnya tuh gampang. Kalau buat gue pribadi. Lihat dari vendor, inner vendor. Inner vendor nya tuh masih rapet apa? Enggak. Iya kan. Inner vendor itu yang di dalam ya? Yang di depan ya? Yang di depan dan di belakang. Itu sama. Dilihat dari inner vendor nya kelihatan dari sana. Apakah mobil itu capek atau enggak tuh itu bisa dilihat dari sana. Terus yang kedua. Lihat dari jog. Jog nya ini udah capek belum sih? Jog itu kan ada umurnya kan. Kalau misalnya sering didudukin dia pasti akan melempam apa segala macam. Rasain aja dulu jog nya. Duduk jog nya. Mobil nya turun enggak ya? Jog nya keras enggak ya? Gitu. Kalau jog nya masih empuk. Apalagi kulit nya juga masih seger gitu ya. Masih kayak baru. Ya itu berarti mobil emang seger. Enggak pernah dipakai. Terus yang ketiga. Lihat dari nut-nut mobil nya. Garis bodi mobil nya kelihatan tuh. Lurus atau enggak. Dari cup mesin nya. Lihat dari nut nya juga. Lihat dari lampu nya juga. Kelihatan nut lampu sama bumper tuh masih terbagus apa enggak. Itu kelihatan. Kalau yang udah pernah nabrak atau udah enggak bagus gitu ya. Itu udah jelek banget sih. Udah kelihatan banget pasti enggak nyambung. Banyak PR nya pasti kalau kayak gitu ya. Lalu lihat lagi ke setirnya. Setirnya udah robek-robek atau belum. Setirnya lebih sering dipegang apa enggak. Karena kalau kilometer itu bisa dibohongin. Kita bisa aja ngerubah. Oh kilometer yang tadi yang 120 ribu dibikin jadi cuma 20 ribu. Cuman kalau barang itu enggak bakal bisa bohong. Kayak tadi ngelihat mobil Lensery X. Pada saat kita lihat ngolong. Bawahnya itu benar-benar kayak masih baru. Bahkan anti karat dari pabriknya pun masih ada. Masih ada. Iya. Dan itu ketawa banget mobilnya. Mobil simpenan enggak pernah dipakai. Oke. Selanjutnya. Ini kan Lensery X nya kan udah kayak kemarin tuh. Kayaknya udah diganti. Udah ada beberapa part yang diganti kan. Nah. Ini konsep modifikasi. Enggak ada yang diganti sih. Di apa ya. Di remaja itu. Di remaja kan. Di remaja kan. Nah. Ini ada konsepnya sendiri enggak sih. Konsep modifikasinya gitu loh. Seperti apa. Kalau konsep modifikasinya sih. Kalau gue sendiri sih. It depends. Mobilnya mau buat apa. Yang pertama. Yang ini yang ini. Yang Lenser. Yang Lenser ya. Lenser ini kan tujuannya. Yang pakai adalah adek gue. Cewek. Adek gue juga dong. Iya. Dimana ya. Pasti gak mau ribet. Berurusan dengan bengkel. Iya. Jadi. Pilihannya gue mau modifikasinya. Modifikasi ringan. Yang pasti di mobil itu harus ada in car entertainment. Terus. Secara eksterior pun dilihatnya juga bagus. Iya kan. Yang terakhir gak nyusahin di mesin. Di power steering lah. Di AC lah. Semua kita remajain dulu semuanya. Gitu. Dan mungkin yang terakhir baru nanti interiornya coba gue rapihin. Gitu. Walaupun sebenarnya interiornya sekarang masih bagus banget. Oke. Mas. Ini kan tadi udah fitting beberapa model velg nih. Kenapa akhirnya milihnya yang mid 01. Oke. Nah tadi kan ada beberapa contoh. Nah ini salah satu juga yang mungkin temen-temen mesti tahu. Tadi kan kita. Gue suka model Minas ya. Iya. Gue suka model Minas. Yang Minas itu tadi. NX Series. Lupa namanya. NX Series lah ya. Itu tadi kita udah lihat. Cocok banget kayaknya. Palang 5. Warnanya juga ketemunya juga bagus banget. Lumayan enak dilihat. Tapi ternyata offsetnya gak sesuai. Karena di belakangnya terlalu keluar. Akhirnya gue memutuskan untuk ganti ke mid. Selain yang pertama. Itu gue mau dilihat mobilnya tetap nice. Walaupun standar tidak diceperin. Yang kedua juga. Desainnya juga menarik. Karena kan desainnya sekarang lagi in lah. Kita lagi trennya lagi kayak gitu lah. Ngelihat yang apa. Akar-akar cuman ditumpuk-tumpuk gitu. Itu juga lagi tren lah sekarang. Jadi kita ngelihatnya itu juga. Bukan cuman karena modelnya aja. Tapi juga cocok gak nih fitmentnya di mobil standar. Kita bicara fitment di mobil standar. Yang tidak dirubah gitu. Jadi kalau dirubah itu bisa aja. Mau pakai velg lebar 11 ke 12 kayak. Selama kita set up mobilnya sih. Cuman kan dipakainya jadi gak enak. Iya. Dan balik lagi tujuannya. Tujuannya dipakai buat apa. Dipakai buat adik gue hari-harian. Kalau mobil balap gue beda soal. Mobil balap gue bahkan yang kesisa dari aslinya. Mungkin cuma chassis doang. Ya kan. It depends. Modifikasi itu tuh. Depends. Dari sebatas mana lo mau modifikasi mobil. Oke. Kayaknya menarik banget sih. Kalau untuk bahas modifikasi mobil sama Mas Akbar ya. Iya. Tapi kayaknya next time deh. Iya. Waktunya agak mahal soal. Sombong ya. Oke. Dan pakai. Tadi pakai bannya pakai ban apa Mas akhirnya milihnya. Kalau ban gue itu selalu udah percaya sama satu produk. Nah gue itu bedanya gini. Gue kalau udah suka sama satu produk. Dan gue ngerasa produknya itu udah nyaman. Gue pakai. Gue akan pakai terus. Walaupun mau bilang. Itu kan bannya begini apa segala macem. Tapi itu kan omongan orang. Kalau gue tuh paling gak peduli sama omongan orang. Yang gue rasa gue pakai. Gue suka. Safety. Aman dan nyaman. Gue pakai aja. Oke. Tadi pakai acelera PHIR ya. Pakai acelera PHIR. Ukurannya pakai dengan sesuai dengan standar bawaan pabrik. Sesuai dengan standar bawaan pabrik. 225. 45 tadi. Kenapa gak didain dikit Mas kayak gitu. Balik lagi. Tujuannya buat apa. Bener. Makanya jangan labil kalau mau modifikasi mobil. Nah. Itu paling penting. Tujuannya dulu mau seperti apa. Lo mau bikin street legal. Street legal. Lo mau bikin mobil buat harian. Lo siapin mobil buat harian. Lo mau bikin mobil balap. Lo set up modifikasi kayak mobil balap. Padahal. Itu baru modifikasi yang pintar. Jadi gak usah. Jangan sampai pelin-pelan gitu ya. Jangan sampai pelin-pelan. Lo pakai mobil buat harian. Ya. Mobil diceperin. Pakai nalpot yang berisik. Ya kan. Sama kayak ada temen gue tuh brio warna kuning tuh. Gak tau tujuan modifikasinya tuh mau kemana. Ada. Itu street legal. Street racing rencananya. Street racing. Yang mungkin dipakai sama ABG-ABG labil. Eh gimana tuh. Ya kan. Karena kalo udah dewasa. Setelan dewasa itu jarang banget orang yang. Nanti. Mobilnya ceper gitu loh. Jarang lah. Itu nanti di mobil yang satu lagi. Makanya itu tadi gue bilang. Modifikasi itu ngeliat lu arah tujuannya mau kemana. Bener. Bener banget. Setuju. Gitu. Kalau mobil yang itunya nanti ada. Ya mungkin sekitar satu bulan lagi beres lah mobilnya. Oke. Oke. Nanti kita kasih mas Akbar buat review HRV yang kita bikin. Ya ntar kita cobain. Ya udah. Oke. Beneran setelan dewasa atau setelan ABG labil so dewasa. Ya udah boy. Segitu dulu boy. Ngobrol-ngobrol banget sama mas Akbar. Sekali lagi makasih banyak mas Akbar. Sama-sama. Thank you. Selalu percayakan kaki-kakinya sama HSR dan ASELERA. Gue Aldirai Sundu Diri. Jangan lupa. Add add. Ingat velg. Ingat HSR. Bye bye.